Pemirsa akibat mengantuk, pengebudi mobil tangki air menabrak pembatas jalan Sisinga Mangaraja Medan hingga membuat mobil yang mengangkut 7 ton air isi ulang itu terbalik. Kecelakaan tunggal ini membuat pengebudi bekalabi luka-luka di bagian tangan dan kepala hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan tunggal terjadi di jalan Sisinga Mangaraja, Kilometer 8, Kelurahan Timbang Deli, Kecabatan Medan Amplas, Senin pagi kemarin. Satu unit mobil tangki berbuatan 7 ton liter air, terbalik setelah pengebudi mobil menabrak pembatas jalan. Akibat kecelakaan tunggal ini, air isi ulang sebanyak 7 ton tumpah ke jalan dengan kedua ban truk terlepas dan tangki ringsek. Sedangkan pengebudi truk mengalami luka di bagian tangan dan kepala hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut warga, kecelakaan ini terjadi Senin pagi. Mobil tangki air berbuatan air isi ulang dengan plat nomor BK6007AC datang dari arah bedan menuju Tanjung Berawa dengan melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak tembok pembatas jalan hingga terbalik. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir begantuk. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil tangki air yang terbalik sudah dievakuasi pihak kepolisian agar tidak mengganggu pengebudi lalu lintas lainnya. Dari Medan, Said Ilham Aidius melaporkan.